Intro Halo guys, welcome back to my channel My brother ku ya Jumpa lagi nih sama saya Siapa lagi kalau bukan John Itung Oke guys, di kesempatan kali ini John Itung akan sharing ya Beberapa kasus yang tentunya Udah pernah saya temui Yaitu ketika ganti backdoor Atau casing belakang Kenapa diganti bang ya Mungkin casing belakang kamu udah lecet Sering jatuh Atau memang karena pemakaian sudah lama Dan teman-teman pengen Yang kelihatan yang baru-barulah gitu kan Nah mungkin juga harganya Tidak terlalu mahal sehingga teman-teman beli Tapi di beberapa kesempatan Yang lalu-lalu saya pernah menemukan HP yang dimana ganti Backdoor eh malah jaringan hilang Ada jaringannya cuma Misalkan nih jaringan itu Normalnya ada 4 bar eh Tiba-tiba jadi 2 jadi 1 Bahkan hilang padahal di HP lain Lancar dengan kartu yang sama Misalkan dengan jaringan yang sama Dengan provider yang sama Nah kenapa itu bisa terjadi bang Nah di tanganku ini Ada HP Oppo A71 Yang baru ku ganti backdoornya Dan disini Saya udah mencobanya Dan memasang kartunya Ya ini belum dipasang Tadi udah saya coba Udah saya pasang Jaringannya lancar guys ya Nah kenapa ada beberapa HP Yang dimana ganti backdoor ya Barusan ganti backdoor Dan backdoor yang lamanya Kadang-kadang ketinggalan Atau tertinggal Atau Ya kita malas bawa lah Kita diamkan aja Di counter abang servisnya Mungkin ya Buat apa juga kan Diambil Nah kadang-kadang kayak gitu Buat apa juga dibawa kan Nah Nggak juga bisa digunain Ya ternyata Backdoor itu ada sih Beberapa HP yang dimana Backdoornya itu Satu paket dengan Penguat signal Atau penguat jaringan Seperti ini Oppo A71 ini Nah ini teman-teman bisa lihat Ya Nah disini adalah Penguat jaringannya Atau penguat sinyal Yang dimana Kalau teman-teman beli backdoor Yang tidak ada ini Kuningan kayak fleksibel Namun dia tertanam ke dalam Kalau misalkan teman-teman Beli backdoor ya Beli backdoor atau casing belakang Maka Teman-teman cek dulu Apakah sama casing belakangnya Misalkan tipe HP teman-teman itu Tipe yang ada kuningan tertancap ke dalam Yang gunanya untuk memperkuat signal Ya Jadi ini kuningan bukan sembarangan ditaruh Tapi memperkuat signal Sebagai tambahan antena lah Kayak gitu kan Nah kalau misalkan Tipe HP teman-teman itu Menggunakan Ada kuningan yang tertanam ke dalam Kayak gitu Terus teman-teman Itu beli backdoor yang Nggak ada itunya Yang nggak ada kuningan tertanam ke dalam Ya Bukan kuningan saja sih Ada juga yang berwarna putih Abu-abu Tapi fungsinya sama Kayak gitu Nah kalau itu tidak ada Kalau teman-teman pasang di HPnya Jaringan otomatis akan berkurang Bahkan nyaris hilang Nah padahal sebelumnya Jaringan itu Full Ya ini terlepas dari kerusakan Pada mesin HP Atau IC jaringan Ya Nah ini Kita bahas dari sisi backdoor Karena saya pernah Menemukan Kasus seperti ini Bukan masalah Dari mesinnya Kalau misalkan Masalah itu terjadi Pada mesinnya Biar backdoor yang Kayak gimana pun Biar kamu gantikan Ya tetap saja hilang Namun disini kita berbicara Tentang setelah ganti Backdoor Jaringan kok bisa hilang Nah itulah penyebabnya Dan saya pernah Sendiri Menemukannya Dan bahkan Sering sekali Saya temukan guys ya Nah ini Ada kuningannya Kayak gini Nah biasanya Ya Ini harganya kemarin Saya beli di Shopee Rp39.000 Guys ya Nah biasanya Yang tidak ada kuningannya Itu dijual dengan harga murah Ada yang jual Cuma Rp5.000 Rp7.000 Kayak gitu Tapi Kualitasnya ya Mungkin kalau kita lihat Sama dengan yang Rp39.000 Ini secara Kalau kita lihat Tapi Kalau tidak ada kuningannya Dipasang backdoornya Jaringan akan hilang Ya memang sih Beberapa HP itu Ada yang memang Ada penguat jaringan Atau penguat signal Ada juga yang tidak Nah kalau tidak ada penguat signal Ya biar harga berapapun Rp5.000 Ya kamu pasang Ya enggak ngaruh Itu tetap bagus jaringannya Karena Enggak ada kuningan Dari sananya Buatan pabriknya Memang enggak ada kuningan Dari backdoornya Kayak gitu Nah itu enggak masalah guys ya Coba Kita pasang dulu kartuku Nah itulah sedikit Saya berbicara Kenapa jaringan hilang Setelah ganti backdoor Jadi Kalau teman-teman Baru ganti backdoor Dan jaringan melemah Atau bahkan hilang Jangan dulu cepat-cepat Mencurigai mesinnya Ya Barangkali teman-teman Pernah ganti backdoor Kan kayak gitu kan Nah itu bisa menjadi Penyebab terjadinya Jaringan yang hilang Oke Coba kita pasang dulu Kartuku ini Ini kartu telkomsel 4G Kalau di tempatku sini guys Coba kita pasang Ya biasanya HP akan melakukan restart Ya kita tunggu sejenak Oh jaringannya udah nongol Tapi biasanya Nah itu restart kan Nah beda halnya Beda halnya Kayak HP yang memang Bawaan dari Pabriknya itu Gak ada Itunya ya Gak ada kuningan-kuningan Yang tertancap ke dalam Nah kalau itu guys Seperti ini Di tanganku ini Redmi Xiaomi Redmi Note 5A Ya coba kita buka dulu Backdoornya ini Nah Backdoornya ini Harganya murah Terjangkau juga Coba kita buka dulu Nah kalau seperti ini Ya Itu kan gak ada tuh Penguat signalnya Ya ini gak apa-apa Jadi teman-teman Sebelum beli backdoor Silahkan dicek dulu Backdoornya Apakah backdoor itu Ada kuningan Atau yang putih-putih Yang tertancap Kedalam backdoor Yang berfungsi Untuk menguatkan jaringan Kalau seperti Redmi Note 5A ini Ya biar kamu beli Backdoor yang sembarang Yang harga Rp4.000 Rp5.000 Nah di bawaan pabriknya Kan kagak ada tuh Penguat jaringannya Dipasang gak ngaruh Pada jaringan Nah jaringannya Ini guys ya Untuk Xiaomi Redmi Note 5A itu Udah terpasang Di sininya Di atas Mesin PCB Atau motherboardnya ini Ini adalah penguat jaringannya Nah ada juga Sejenis putih-putih Kayak gini Tertanam di backdoor ya Nah ini Tempat speaker ini Ini fungsinya Untuk menguatkan jaringan Ya Nah tapi kalau kayak Oppo A71 yang Tadi ini Nah itu di backdoornya langsung Jadi kalau teman-teman Pengen beli backdoor Diteliti dulu Kalau kayak Xiaomi Redmi Note 5A ini Gak masalah Backdoor sembarang Yang penting cocok Walaupun harganya murah Toh jaringan Tidak terletak Apa maksudnya Penguat jaringan Tidak terletak Pada Itunya Pada backdoornya Namun pada Itunya yang tadi ya Yang Menempel di atas Motherboardnya itu Ya kita pasang dulu ini Oke Sebagai Penjelasan saya saja ya Nah disini coba kita lihat Tuh Jaringannya Widih Jaringannya udah Keluar Guys ya Tuh Walaupun backdoornya ini Tidak terlalu mahal Harganya Relatif murah Namun fungsinya Secara fungsional Itu sungguh Sangat bagus Guys ya Dan Jaringannya Tidak berkurang Nah ini Saya beli di Shopee Di toko global SPT Jambi Nah ini teman-teman Bisa perhatikan Cek dulu kan Biasanya Untuk produk-produk Yang ada di Shopee Seperti backdoor ini Dia menampilkan Ini ya Foto Depan belakang Sehingga kita tahu Kalau Ini ada kuningan Yang di dalam situ Yang tertancap Atau tertanam Nah kalau tidak Ada ini Jaringan Akan Lemah Bahkan hilang Nah itu Backdoor-backdoor yang murah Seperti kata saya tadi Yang harga 5 ribu Ya ada Namun setelah dipasang Jaringan Akan Menjadi hilang Guys ya Nah disini kita Bisa lihat Jaringannya Udah Normal Sebagai mana mestinya Guys ya Tuh inilah Backdoornya Nah itu saja Ya Informasi dari saya Semoga Informasi ini bisa Memberikan manfaat Kepada teman-teman Semua Kenapa Setelah ganti Backdoor Jaringan menjadi Lemah Atau hilang Sebelum saya Akhiri video ini Ya coba kita buka dulu Backdoornya guys Ya kita buka dulu Backdoornya ini Bagaimana Mekanisme Yang saya bilang itu Kenapa Bisa Penguat jaringan Ada di Backdoor ya Beberapa HP Seperti HP Oppo A71 ini Kenapa kok Bisa Gitu ya Nah oke Ya disini Kita buka dulu Ya Nah Oh sebentar Disini ada yang Melengket Nah ini Teman-teman bisa Lihat guys ya Ini teman-teman Bisa lihat Disini kan Ada kuningan-kuningan Yang tertanam Kedalam Backdoor ini Tuh Kita bisa lihat Nah itu Fungsinya Untuk menguatkan Jaringan ya Nah ini teman-teman Bisa lihat Tuh Ini kan antena Yang ada di Bodi mesin ini Teman-teman bisa lihat Ini antena Antena Biasanya bagian atas Ini adalah Jaringan seluler Biasanya sih Nah yang di bawah Ini adalah Jaringan Wifi Guys ya Nah jadi Kalau ini Ya Ini antena Ini Terkoneksi Ke Backdoornya sini Ya Misalkan ini Terkoneksi Jaringannya menjadi Normal Nah apabila Backdoor yang Tidak ada Kuningan yang Menempel ke dalam Nah seperti yang Saya katakan tadi Bukan hanya Kuningan Ada juga yang Berwarna putih-putih Kayak gitu Nah kalau itu Tidak ada Di bawaan Di bawaan Backdoor yang Kita beli itu Padahal Bawaan pabriknya Mengharuskan Dan memang Ada Kayak gitu kan Misalkan itu Tidak ada Di backdoor yang Kita beli Maka jaringan Akan hilang Nah begitulah Kira-kira guys Ya Oke Kita pasang kembali Dan ya Kalau ada pertanyaan Komen-komen aja Kalau ada pendapat lain pun Silahkan komen-komen juga Dan jika teman-teman Pengen sharing sama Jon Itung Boleh silahkan DM Instagram Instagram ku ada Di sudut kiri Bawah video ini At Jon Itung Baiklah aku akhiri Sampai disini See you the next Video my brother ku Bawah video ini Bawah video ini